Anda masih di kabar pagi, pemirsa bersama saya Andi Kumala. Di segmen ini kami akan menghadirkan kabar-kabar terkini dari sejumlah daerah di Tanah Air. Kita bergabung dengan Goldi Gumilang dari Tihuan Biro Surabaya dan Nofri Afandi dari Biro Medan. Terlebih dahulu kita ke Biro Medan bersama dengan Nofri Afandi. Selamat pagi Nofri, ada informasi menarik apa saja dari Biro Medan pagi ini? Selamat pagi Andi Kumala dan juga pemirsa informasi yang pertama yang kami kabarkan ini mengenai mudik. Dimana 6.000 warga mengikuti mudik gratis yang digelar pemerintah Kota Medan dengan tujuan 12 kabupaten kota di Sumatera Utara. Wali Kota Medan, Bobi Nasution melepas 170 bus yang berangkat menuju 12 rute kabupaten kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Program mudik gratis pemerintah Kota Medan ini digelar selama 3 hari. Tercatat, ada 6.000 penumpang yang mengikuti program mudik gratis. Program mudik gratis ini merupakan agenda tahunan yang sudah dilaksanakan 3 tahun berturut-turut oleh pemerintah Kota Medan. Selama di perjalanan, para pemudik juga diberikan makanan untuk berbuka puasa. Informasi berikutnya pemirsa, kemacetan panjang hingga 12 km terjadi di jalan lintas Sumatera Betung-Jambi. Untuk mengorek kemacetan, polisi pun membatasi kendaraan besar melintas. Kemacetan panjang di ruas Betung-Jambi sudah terjadi 2 hari ini. Kepadatan terjadi akibat tingginya volume kendaraan dan sempitnya badan jalan. Sejumlah kendaraan besar yang masih melintas di jalan lintas Sumatera-Palembang-Jambi memperparah kemacetan. Untuk mengorek kemacetan, polisi terpaksa menyetop dan memutarbalikan kendaraan besar yang hendak melintas. Polisi melarang truk barang melintas di jalan lintas Sumatera Betung-Jambi hingga 16 April 2024. Demikian 2 informasi dari Buraya Sumatera, saya kembalikan ke Andi Kumala di studio.